Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulu waktu umur 20an saya membaca buku waktu awal-awal kuliah Karangan ini Muhammad Asad setelah masuk Islam dia namanya Muhammad Asad Aslinya adalah jurnalis Jerman Leopold Weiss Kemudian mengubah nama menjadi Muhammad Asad dan buku yang terkenal yang dulu pernah saya baca Terjemahannya yaitu Islam at the Cross Road Perbitan Mizan ya Bandung tahun 1984 saya kira kalau waktu itu saya baca buku itu umur 23 berarti ya Judulnya Islam Disimpang Jalan Tesis dari Muhammad Asad yang kemudian kita tahu dia menghasilkan karya besar tafsir dalam bahasa Inggris Judulnya Message Karya Muhammad Asad Dia wafat tahun 78 Dalam usia 78 tahun karena dia lahir 1900 Nah salah satu yang saya ingat ya itu bacaan berarti sekitar 40 tahun yang lalu ya Yang saya ingat peradaban Islam itu sangat ditentukan oleh hadis-hadis Rasulullah Jadi kalau kita tidak melaksanakan atau tidak mengikuti tuntunan yang dari Rasulullah yang detail-detail itu Maka kita akan terbaratkan umat Islam itu Otomatis itu kata dia Jadi masa depan Islam itu terletak pada sunnah Rasulullah Itu pikiran itu melekat sampai sekarang ya padahal bacaan itu udah hampir 40 tahun yang lalu Jadi kunci masa depan Islam itu kalau kita semakin dekat kepada mengikuti perintah-perintah Rasulullah yang sangat rinci sangat detailnya Itu salah satu karakteristik umat Islam di era modern itu Ialah Sangat tergantung atau Basisnya adalah Mengikuti Tuntunan-tuntunan Rasulullah dalam segala bidang kehidupan Kalau kita melepaskan hadis-hadis Rasulullah maka otomatis identitas kita itu hilang Itu kata Muhammad Asad ya Seorang jurnalis Jerman yang kemudian masuk Islam Pada usia 20 tahun kalau tidak salah Jadi bukunya kayaknya masih beredar sampai sekarang Islam at the crossroad Crossroad Sudah diterjemahkan, sudah lama diterjemahkan Islam simpang jalan judulnya Karya Muhammad Asad ya Dulu penerbitnya Penerbit Mizan, Bandung Jadi itu menarik juga ya Mungkin itulah salah satu pemikir yang menekankan pentingnya kita Mengikuti ya Secara ketat Apa namanya Apa namanya Tuntunan Dalam hadis-hadis Atau perilaku dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Karena Quran itu kan sifatnya General principles ya Prinsip-prinsip umum dan diterapkan Atau dipraktekkan Oleh seorang model yang sempurna Yaitu bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Rasulullah adalah Atau Nabi Muhammad adalah Apa The living Quran ya Quran yang berjalan ya Jadi kalau kita tidak mengikuti Rasulullah yang sudah mempraktekkan Seluruh ajaran-ajaran Islam yang ada dalam Quran Kalau kita meninggalkan Rasulullah maka Otomatis identitas kita hilang Karena masa depan umat Islam tergantung Sejauh mana kita semakin Mengikuti pola hidup Pola pikir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dimana pola pikir dan pola hidup Rasulullah itu adalah Sama sekali adalah Melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersifat umum Itulah gagasan-gagasan dasar dari Leopold Wies Atau Muhammad Asad yang Tafsirnya Muhammad Asad juga sudah diterjemahkan ya Dalam bahasa Indonesia Satu pemikiran yang menarik ya Dan Alhamdulillah Allah izinkan saya berjumpa dengan pikiran itu Di usia saya Masih remaja waktu itu membaca Buku tipis itu Terjemahan ya Penerjemahnya saya lupa ya Moga-moga penerjemahnya dan penerbitnya Dan juga pengarang buku itu Semuanya mendapatkan Limpahan Pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh